Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalamihi wa juma'in ala ba'duh Alhamdulillah selamat pagi anak-anak sekalian anak kelas 3C ini Pak Wahal akan melanjutkan pembelajaran ya ya kemarin kita sudah mempelajari tentang melempar dan menangkap bola hari ini kita akan mempelajari tentang menggiring dan menendang bola namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar membaca masih doa masing-masing dimulai selesai kita mulai masuk pembelajaran hari ini yang ini tentang menggiring dan menendang bola menggiring bola menggiring bola ialah gerakan membawa bola yang dilakukan dengan menggunakan kaki untuk menuju daerah tim ketika dalam permainan kamu tidak mendapatkan teman yang dapat diopern kamu harus menggiring atau menendang bola tersebut kemudian begitu juga ketika kamu memberikan operan akan menyebabkan offset kamu mungkin saja harus menggiringnya sendiri jadi menggiring bola itu penting ya untuk kita sebagai misal bermain sebagai pemain sepak bola ya karena menggiring bola adalah salah satu teknik berdasar bermain sepak bola ya anak-anak ya Nah berdasarkan situasinya dribble atau menggiring bola dibedakan menjadi dua yaitu close dribbling atau teknik menggiring bola yang dilakukan dengan mengontrol penuh bola ketika bola sedang tidak benar-benar aman dari pemain lawan dalam teknik ini bola tidak bisa ada lebih dari satu meter di depan kaki artinya teknik pertama ini adalah teknik menggiring bola secara dekat ya close dribbling artinya menggiring bola dekat ya jadi tidak jauh sedangkan yang kedua speed dribbling yaitu teknik menggiring bola yang dilakukan dengan menendang bola kedepan artinya jauh lalu kita mengejar berlari dengan berlari secepatnya tapi syaratnya kita harus benar-benar bebas dari desakan pemain lawan jadi menribing secara dekat dan menribing secara jauh dan cepat ya lalu berdasarkan teknik tendangan yaitu dengan menggunakan kaki bagian luar bagian dalam dan punggung kaki ketika teknik tendangan ini dapat kamu lakukan cara fokuskan pandangan pada sisi gawang mana yang jadi target posisikan badan taruh satu kaki kiri atau kanan pada samping bola nah disini Bapak akan memberikan video ya salah satu video yang Bapak temui di YouTube bagus akan Bapak putar ya oleh Bapak ini ya sama-sama kita simak bareng-bareng ya disini ada penjelasan beberapa penjelasan tentang menendang bola ya dan menggiring bola nanti akan menjelaskan agak lama ya mau tunggu kaki bagian luar ya mengoper atau menendang bola nanti akan menjelaskan agak lama ya dan kaki bagian luar ya mengoper atau menendang bola nanti akan menjelaskan agak lama ya dan nah yang kedua menendang menggunakan kaki bagian dalam nah ini bila penjelasannya terlalu cepat anak-anak bisa dipaus dulu untuk disimak dibaca nanti dilanjut lagi beberapa poin yang jelaskan di dalam video ini ini tendangan menggunakan kaki bagian dalam nah itu ya dicontohkan oleh Bapaknya lalu menggiring bola menggunakan kaki bagian luar ini menggiringnya sekarang menggiring bisa dilihat di posisi awal ya bisa dilihat kemudian langkah kedua dan ketiga langkah keempat pergelangan kaki diputar dorong bola dengan kaki ya ikuti ketunjuk nah itu seperti itu nah ikut akhir gerakannya selanjutnya menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam ini posisi awal berdiri menghadap arah gerakan bola kita letakkan kaki lalu posisi tangan juga diperhatikan penjelasan mengenai menendang dan menggiring bola oleh video di youtube tadi ya baik nah sekian untuk pelajaran hari ini insyaallah semoga pelajaran hari ini dapat dipahami oleh anak-anak ya terkait menggiring dan nendang bola insyaallah bahkan depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang masyentang bola ya insyaallah dan kita tutup dan juga bapak ucapkan sebelumnya jazakumullah saya untuk anak-anak yang telah menyimak dan kita tutup dengan doa kekuratul majelis terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh